Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 27 Desember berjudul Motivasi. Selama ini kita sering menyebut-nyebut kata motivasi. Biasanya kata motivasi dalam lingkungan gereja dikaitkan dengan pelayanan atau pengiringan kepada Tuhan Yesus. Kita harus membahas hal kemurnian motivasi pelayanan sebab hal ini sangat terkait dengan hal menjual nama Yesus. Motivasi berasal dari kata dalam bahasa latin movere yang artinya bergerak. Kata movere memberikan impresi atau kesan yang jelas atau menunjuk sesuatu yang aktif, dinamis dan juga bisa menunjuk sesuatu yang berkembang atau progresif. Saudaraku, secara etimologis, secara asal-usul kata kata motivasi berasal di kata motif yang artinya dorongan, kehendak alasan, atau kemauan. Maka motivasi adalah dorongan-dorongan yang membangkitkan dan menggerakkan kelakuan individu. Motivasi bukanlah tingkah laku. Motivasi adalah kondisi internal yang kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung. Tetapi motivasi mempengaruhi tingkah laku seseorang. Itulah sebabnya kita dapat melihat motivasi seseorang berdasarkan tingkah lakunya yang kelihatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dideskripsikan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sesara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diskripsi ini memiliki kesamaan dengan pengertian motivasi bila ditinjau dari etimologi yaitu Moveri. Saudaraku sekalian, dengan penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi menunjuk kepada sikap hati yang menghasilkan suatu dorongan untuk berbuat sesuatu secara konkret. Itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa motivasi menentukan kuat lemahnya tingkah laku atau gerakan untuk mencapai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Pada dasarnya motivasi timbul karena dilandaskan pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Seorang penulis buku mengenai motivasi mengatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, sejajar dengan ungkapan pernyataan tersebut penulis lain mengatakan bahwa motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motivasi menjadi perbuatan dan di tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai tujuan. Jadi motif yang dimaksud adalah daya dalam diri seseorang yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu. Dalam ungkapan tersebut hendak menekankan bahwa motivasi merupakan proses yang menggerakkan sebuah kegiatan atau proyek demi tercapainya sebuah tujuan tertentu dengan melahirkan atau menciptakan motif-motif lain sebagai pendukungnya. Nah, berkenaan dengan tujuan yang tidak dicapai dalam motivasi seorang penulis buku lain mengenai motivasi dari Barat mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya rasa dan tanggapan terhadap adanya tujuan. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa motivasi sangat berkorelasi dengan tujuan. Jika tidak ada motivasi maka tujuannya pun mirip tidak jelas. Di sini ternyata bahwa motivasi adalah daya penggerak seseorang mencapai tujuan. Fenomena ini ditegakkan oleh pendapat seorang tokoh yang bernama Callahan dan Clark bahwa motivasi adalah tendaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Jadi berbicara mengenai kemurnian motivasi maka tidak dijabarkan mengenai motivasi yang seharusnya dimiliki anak Tuhan dan pelayan Tuhan dalam gereja. Tidak ada motivasi lain dalam hidup kita kecuali mengenal dia mengenal Tuhan untuk mengabdi kepadanya sepenuh hati sekenap hidup. Ini berarti pengabdian kita kepada Tuhan pengabdian yang tidak boleh terbatas tapi pengabdian yang tidak terbatasi. Di luar hal ini berarti pemberuntakan dan menuju kebinasaan dalam api kekal. Sebab di dalam pengabdian kita kepada Tuhan itu standarnya adalah kita tidak bisa mengabdik berdua Tuhan. Dengan demikian motivasi hidup orang percaya harus bulat utuh seratus persen sepenuhnya bagi Tuhan. Dan itulah yang harus menggerakkan hidup kita. Dari menit ke menit dari jam ke jam dari hari ke hari dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun sampai usia kita usai. Tetapi saudaraku sekalian kenyataan yang kita lihat dewasa ini banyak orang yang menjadikan Tuhan sekedar bagian hidupnya. Bukan segenap hidupnya. Kekristenan hanya menjadi bagian hidupnya tapi bukan seluruh hidupnya. Ini berarti pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan gereja seringkali bersikap permisif dan seakan-akan mengatakan tidak apa-apa. Loh, kok bisa? Tuhan yang berkata kamu tidak bisa mengabdik berdua Tuhan kok. Kita tidak bisa membagi motivasi kita tujuan kita ke ala yang lain kecuali Tuhan dan kerajaannya saja. Untuk memiliki motivasi yang benar kita harus memiliki gambaran yang utuh dan lengkap mengenai kebenaran Tuhan. Gambaran yang lengkap dan utuh tersebut dapat membangun cara berpikir kita. Jadi kita bisa mengerti betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan diajarkan untuk membuka mata pengertian kita melihat secara utuh gambaran kehidupan orang percaya yang seharusnya dijalani dari pengenalannya kan Tuhan tersebut. cara berpikir inilah yang menjadi penentu isi motivasi hidup seseorang. Tidak ada motivasi yang benar dalam kehidupan ini saudaraku selain ini menyembah Tuhan dan hanya kepada dia saja kita berbakti. Di dalam kalimat ini yang merupakan pernyataan Tuhan Yesus kamu harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Kita menemukan tujuan hidup. Kita menemukan makna hidup. Disitulah inti motivasi hidup yang seharusnya kita miliki. Jadi definisi yang dikatakan Tuhan Yesus ini yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam lukas pasal yang keempat ayat kegelapan ini bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah dan kepada dia saja kita berbakti itu dikalimatkan dalam Yohanes pasal 4 dan 34 Makananku ialah melakukan kendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk memiliki motivasi yang benar ini seseorang harus memiliki gambaran yang utuh dan lengkap mengenai kebenaran Tuhan. Tanpa kebenaran Tuhan seseorang tidak akan dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai bagaimana kehidupan ini dan bagaimana menjalani sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan kehidupan itu. Jadi suratku sekalian pada akhirnya inti dari kebenaran hari ini adalah Tuhan dan kerajaannya satu-satunya motivasi hidup dimana kita digerakkan dari hari ke hari sampai kita menutup mata. Salah kerasi. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.